Penguatan karakter menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama dalam pelaksanaan penguatan pembelajaran agama Islam dan pendidikan karakter tahun 2022-2023. Tak hanya pembelajaran agama Islam, siswa yang menganut agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha juga akan mendapatkan tambahan pelajaran agamanya masing-masing. Bentuk penerapan program ini yaitu dengan menyisipkan materi keagaman selama satu jam dalam proses pembelajaran harian peserta didik. Nantinya program ini akan diterapkan di seluruh SMP negeri atau swasta di kota Banjarbaru. Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan minat belajar agama pada siswa akan tumbuh dan terciptanya karakter yang baik pada anak.